Bapak-Ibu hadirin yang terhormat yang kami muliakan Mawidu Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Yang mulia Gus Miftah Mullah Habibur Rahman Alhamdulillah akan segera kita mulai Semuanya dimohon untuk bersama-sama khidmat Dan bersama-sama mendengarkan Mawidu Hasanah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wakafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa sawbihi ahli sidqi wal wafa Rabbisrohli sodri wayasirli amri Alhamdulillahirrabbilalamin wahlul uqadatamil lisani yafkahu kau li amabadi Hadratal muhtaramin barama sayyid para kiai Di halaman masjid nurul ihsan desa cempeh Desa cempeh Bukan cempeh Kecamatan lele Kecamatan lelea kabupaten idramayu Bapak ibu warga masyarakat indramayu dan pemirsa jalan dakwah Gusmiftah BTV yang dimuliakan oleh Allah Tuku tahu bakulai perawan Perawane ayu bokongi lemuh Hai orang indramayu yang cantik dan tampan Izinkan Gusmiftah mengucapkan I love you Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas Tapi lihat wajah Bapak ibu jadi adem Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita Betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu anak-anak grip tolong telepon mas Mau Hercules telepon-telepon abah Abah udah dipanggung gitu Anak-anak grip tolong telepon Hercules Hercules telepon-telepon abah Bilang aja abah udah dipanggung gitu Di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuman dua orang Satu Pak Prabowo Dua Gus Miftah Ibu Bapak yang saya muliakan Ketika berbicara tentang maulid Nabi Muhammad SAW Saya menyampaikan Belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW Jadilah orang Jadilah orang yang ketiadaannya dicari Kehadirannya dinanti Kepergiannya dirindui Kematiannya ditangisi Dan kebaikannya diteladani Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW Kepergiannya Itulah yang membedakan Kenapa kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya Sementara kalau Kiai yang diperingati hari kematiannya Makanya Nabi kita peringati maulidnya Kiai kita peringati haulnya Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu bisa dipastikan Dari lahir sampai meninggal Pasti dalam keadaan baik Kecilnya baik Remajanya baik Masa mudanya baik Sampai tuanya tetap baik Tetapi kalau Kiai Kenapa yang diperingati hari kematian atau haulnya? Karena banyak Kiai itu yang awalnya preman Orang yang kurang baik Tetapi matinya dalam keadaan baik Contoh Kanjeng Sunan Kali Jogo Dulu masa mudanya preman Masa mudanya pencuri Masa mudanya perampok Tapi di masa tuanya menjadi wali Loh bisa jadi loh Orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali bisa Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi Diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi Hercules pak Adik angkatnya Habib Lutfi Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu Bilang sama saya begini Bah Saya itu sudah banyak Hidup di dunia malam Saya cangkeme ngapa ya Yang di Gapura jangan berdiri Bu Ingat mereka datang pengen melihat Raikura Pengen nonton bokongmu Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu Kebetulan Saya itu kiai yang terkenal di dunia preman Di mana ada preman besar Pasti kenal saya Makanya kepala saya itu Sudah berulang kali Ditedong pistol oleh para preman Alhamdulillah gak mati Kalau saya hanya sekedar ditodong Kalau Hercules itu udah bola bali ditembak Termasuk mata belia itu Kenapa diganti ke lereng Karena ditembak dari jarak 2 meter Dan gak mati Saya tanya sama Hercules Mau kamu ditembak jarak berapa meter 2 meter bah Kok gak mati Enggak bah Allah belum izinkan Loh Peren toh Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali Dan darahnya hanya keluar satu gelas saja Coba sampein dibacok pepi tilikur Modar Oh Pak Camat Oh Pak Kuhu Pak Kuhu kok dibacok orang 27 kali Diketak bujuniwai modar Kalau camatnya insyaallah Lebih parah Nah Maka itulah alasan Kenapa kalau kiai diperingati haulnya Karena banyak cerita kiai yang awalnya gak baik Tapi matinya dalam keadaan baik Beda hanya kalau kanjeng nabi Kanjeng nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah Perut Siti Aminah Ketika hamil kanjeng nabi Perutnya munawaroh Apa itu bu Bersinar Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya Kira-kira perutnya bersinar Bersinar apa pede Apa itu pede Peteng dedek Kalau kanjeng nabi Pak Di perut ibunya sudah bersinar Ketika beliau lahir Mohon maaf Saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah Yang kita kenal dengan Raja Abrah Sesaat sebelum Kenapa kelahiran kanjeng nabi Pasukan bergajah Diancurkan oleh Allah Itu menjelang kelahiran kanjeng nabi Maka kenapa lahirnya kanjeng nabi disebut tahun Gajah Nah kalau Bapak-Bapak disini paling banyak pakai gajah Sarung gajah duduk Kayak ini Ini sarung yang paling jujur Dibuka sarungnya muncul belalainya Soalnya saya kelahiran Lampung Lampung itu identik dengan gajah Makanya saya dulu Sunatnya di Lampung Maka bentuknya kayak belalai gajah Kalau Pak Kuhu sunatnya dimana Oh di rumah Kalau Pak Samat dimana Pak Samat Oh mantri sunat Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus Saya sarankan Sunatnya di Kabupaten Jepara Bentuknya pasti ukir-ukiran Nah Ketika berbicara keteladanan Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani Bahkan sebelum beliau menjadi nabi Contoh Kanjing nabi di usia remaja Sudah ikut berdagang paman-pamannya Usia 15 tahun Kanjing nabi sudah menjadi pedagang Kanjing nabi pernah menjadi pengembala Kanjing nabi pernah menjadi petani Artinya apa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit Maka yang bisa dicontoh Hanya kanjing nabi Kalau kiai tadi malam saya sampaikan Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh Tapi ngajak kanjeng Ngajak umat untuk nyontoh Kanjang nabi Contoh Pak Kuhu mencontoh Gus Mipta Gak bisa Kenapa Gus Mipta Pekerjaannya Ngaji di lokalisasi Bersama para PSK Dan Lonte Kalau Pak Kuhu ikut-ikutan Bahaya Mau berangkat Gak mau pulang Kalau Pak Kuhunya Alhamdulillah agak gemuk dikit Mungkin di rumah susunya cocok Kalau Pak Camat kurus Kayaknya di rumah susunya gak cocok Oh ada Bu Camat disini Ya Allah lemuh nih Camatnya kuru temen Bu Camatnya ya Allah Ini kalau malam Jumat kan ada Semut di atas gajah Ya Makasih ya Bu Camat Ya Allah Tapi Bu Camatnya cantik loh Dulu mudanya cantik Tapi kok Camatnya ya pas-pasan majanya Ini Pak Camat besok masuk surga Karena bersyukur Bu Camat masuk surga karena bersabar Camatnya manjing surga Merga syukur untuk Ibu Cuayu Bu Camatnya masuk surga Sabar Di Bu Cura ini kayak Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin Makasih ya Bu Camat Ya Allah HP ini Bu Camat ngaca kayak gini Nah Ibu Bapak Rahimahkumullah Kalau kita pengen cari teladan yang baik Ya hanya Nabi Muhammad Manusia yang mohon maaf Minim kekurangan Bahkan gak punya kekurangan Itulah alasan Kenapa kanjing Nabi dikatakan maksum Apa Bu? Maksum Apa itu maksum? Maksum Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat Apa itu maksum? Kanjing Nabi mustahil masuk neraka Pasti surga Kalau kanjing Nabi maksum Pakkuwu mesum Ya Pak Camat pada baik Pak Kaposek luwe nemen Dan Ramil pada Bumi Zendan Ramili ya Allah Kayak jagung bakar Tapi Kalau ibu-ibu punya suami berkumis Kayak Pak Camat Kayak Pak Dan Ramil Pertahankan Fik dia lele Bukan buaya Iya Dan Ramili jadinya Sugianto Hasilnya mana Pak Sugih? Oh Indramayu kok Janangnya Jawa ya Sugianto Saya tuh punya temen dari Indramayu Sangat keren Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri Asli kelahiran Indramayu Sekarang bintang tiga Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri Itu orang Indramayu Polisi paling keren saat ini Tepuk tangan untuk Indramayu Siapa tau sekarang kuwu besok jadi bupati Iya Ngimpi Pak Guni Aranes apa? Nana Bupati Indramayu Nana Orang pantas Lura Cempeh Lura Cempeh 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 apa tempeh Lura cempeh Nana Pantes Pantes Pak Jamat Aranes apa? Ahmad Ahmad Fauzi Romdon Kamu orang tau Romdon itu artinya apa? Romdon itu artinya terbakar Oh iya Romdon itu kan Romdon itu terbakar Yang dibakar apa? Kemaksiatannya Kalau Pak Jamat yang dibakar apa? Lemaknya Makanya gurus Callاف Namanya Kamu orang kalau Danramil Danramil lemuk kamu Guru enjoys Yo Pak Danramil samaס jangan gemuk-gemuk Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil tidak percaya Ayo Kalau Pak CamaThe betul Badannya kecil, burungnya lebih kecil Nah, karena kanjing Nabi itu teladan Anda menjadi pejabat, pengen selamat Ya nyontoh ketika dulu kanjing Nabi jadi pejabat Anda petani, pengen jadi petani yang selamat Contoh dulu ketika kanjing Nabi menjadi seorang petani Ibu-ibu jadi pedagang, pengen selamat Jadilah pedagang, sebagaimana kanjing Nabi berdagang Ada pedagang disini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan Apa itu? Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasar Pasarnya Ini berarti tantangan untuk pedagang Kenapa pasar itu dibenci oleh kanjing Nabi? Karena disitu banyak kebohongan Penipuan Ketidakjujuran Makanya Anda jadi pedagang harus jujur Jujur itu ada dua Jujur kacang hijau sama jujur ayam Bubur 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 itu yang untuk ibu-ibu Wajah itu namanya Bubur Bubur itu yang untuk tidur itu namanya Bubur Kasur itu yang untuk mana itu namanya Kasur Bubur Oh Busur Bu Itu tantangan Contoh Saya mau tanya Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani kanjeng Nabi Tapi ngerasani yang baik-baik Saya mau tanya Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang Yuk kita hitung-hitungan Tuh makanya pedagang yang semangat Kayak Bakul Esteh Bakul Esteh itu orang yang sangat optimis Karena cepat atau lambat pasti cair Profesi yang gak mau maju cuman dua Tandur sama tukang mancing Ini gak mau maju Sekarang tandur maju Masa sih? Lacarannya ke Briemen Contoh-contoh Tandur kok maju ke Briemen Sepil-sepil Orang bidak-bidak Atau Pak Guwung mencontohkan di sawah dulu sana Masa tandur maju? Oh kotak-kotak Kalau nandur jagung bisa maju Karena gejoh Dan itu bisa kepinjak ke Pak Masa tandur maju? Pak Guwung jadi pusing Ada ukurannya Berarti yang gak bisa maju cuman satu Tukang mancing Kalau mancing nyemplung kolam ya maju ya Tapi kalau profesi paling sabar Tukang becak Nunggu penumpang orang teka Becaknya tumpaki DWK Nah itu Tapi profesi yang paling jelek Wasit sepak bola Lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain Iya Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola Apa? Wasit tinju Ada orang berpelukan Dipisah Dan teman-teman dibiarkan Kan goblok Kurang aja Makanya profesi itu yang jelas Polisi Tentara Camat Lurah Makanya polisi punya undang-undang Tugasnya tiga Melayani Melindungi Mengayomi Ibu-ibu sudah merasa ayam dengan polisi Dereng cangkem Dereng Melayani Contoh pelayanan Kalau ada pengajian Ikut melayani Jamaah Melun Joko ini melayani Pelayanan polisi itu bagus Yang jelek cuma satu Pelayanan buat sim Paling menjengkelkan Ujian tes membuat sim Dimana-mana Jalan tuh Beloknya cuma dua kali Kalau enggak ke kanan Ke kiri Kalau tes sim Jalannya bisa muter-muter Kaya ular Kayak kia Polisi dewe baik Laktes juga bakal lulus Betul? Makanya sama Pak Kapolri Sekarang direformasi Membuat sim Tidak boleh Membuat sengsara Betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolsek ya dewe baik Kalau tes zaman dulu Luran mungkin lulus Kalau numpak motor Ya lincah inyong Kalau Kapolsek Mau ngomotengnya gede Kapolsek Masa bikin sim Jalannya belok kanan Muter balik lagi Muter lagi Ini apaan? Makanya sekarang Sama Kapolri direformasi Makanya sekarang Kalau buat sim Tes saja bu Sekarang sudah bagus Jangan nembak Apalagi melalui calok Tapi kalau perempuan Rata-ata gak mau buat sim Karena polisi saja Kalau dengan ibu-ibu Di jalan takut Klaster manusia terkuat Di muka bumi Adalah emak-emak Kadang-kadang sudah Reteng kiri Gak belok-belok Eh rating kanan Beloknya kiri Itu perempuan Biasanya jilbabnya coklat Yang jilbabnya merah Insyaallah Lebih parah Nabi jadi pedagang itu Dari usia 15 tahun Sampai usia 40 tahun Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang Berapa tahun bu? 25 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi Dari usia 40 sampai 63 tahun Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang Daripada menjadi nabi Nah kalau pengajian Indramayu Enak temen ya Ini bungok-bungok Jamai canggapnya mangan Indramayu dilawan Iya ini puasa Tidak-tidak jamai Ayo dihabiskan Gak apa-apa Malu Yang dipangkan apa ya Ijo-Ijo ya Pandan Ramil Pak Gak bisa dimakan loh Pak Biar kumisnya tambah tebel Ini apa ini Kok lemuh temen ya Kayak Pak Bu Ini kira jenengnya apa Buras Disini apa Beras Disini apa maning Beras tof Ini kalau dice namanya Arem-arem Disini tempe Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong Tempe dibalik tetap tempe Bokong dibalik jadi Ini kalau dice namanya Arem-arem Disini namanya apa Buras Saya gak bisa makan Saya puasa Makanlah sama lu Saya tuh rajin puasa Bu Sehari puasa Sehari enggak Namanya puasa Dawud Termasuk Ramadan Saya juga Dawud Enggak bahaya Pelan-pelan Pak Somer Makanya panitianya itu Mak Rifat Tahu keyainya puasa Gak disuguh sama sekali Mak Rifat Hercules mau kesini Anak grip Eh tadi siapa Pengen telepon mas Hercules Oh enggak Telepon Kemarin ke Pondok Malam minggu kemarin ke Pondok Besok tanggal 8 Gapan dia ke Pondok lagi Mau Hercules itu pernah Posisi di Cirebon Saya di Jakarta Jam 10 malam Saya telepon Hercules Siapa bah Penting Kamu ke Jakarta sekarang Langsung berangkat Kamar saya didodok setengah 4 Di Hotel Hayat Jakarta Begitu masuk kamar Dia tanya Ada perintah bah Enggak Tolong kamu temani Abah Saur Alah-alah Bah Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta Hanya nemani Saur Rambung Saur tak suruh pulang lagi ke Cirebon Itu Preman Wajahnya kayak preman Tapi hatinya beriman Kalau Pak Kuhu ini jelas Bodi Rambu Hati Romeo Ya Kalau Pandan Ramil beda Bodi Atletis Hatinya Teletabis Beda kalau Pak Jamat Orangnya inga hingi Sebenarnya inga hingi Beneran Tapi kan istrinya gemuk Ya Allah Sahabat bokong kabeh Nah Nabi jadi Nabi 23 tahun Jadi pedagang 25 tahun Ya kita ngerasain kancing Nabi Tapi sebelumnya Biar gak terlalu panas Kita sholawatan dulu Setuju? Minta sholawat lagu apa Bu? Hei Bu Cawadro Siap-siap Sangoni belum? Nanti tak sangoni Oh suge Emang Pak Kuhu Pengajian Raurunan Gak bayat Ini jabatan keberapa? Yang pertama 6 tahun menjadi 9 tahun Bersyukur Lura-lura demo Minta perpanjangan Masa jabatan Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya Urung balik Utangnya Urung lunas Makanya perpanjangan Lagunya apa? Ini namanya sholawatnya apa? Alfu Lai Seribu malam Keren Sorry ya mas Kita berada di atas panggung yang sama Tapi dengan amplop yang berbeda Masya Allah Ini pengajian paling mewah Mepet sawah Yes Lagu kebangsaannya Gus Mirtas aja Untuk NKRI Saluh ala nabi Muhammad Yang beneran Salatullah Salamullah Alataha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Hakik Bas altered Salamullah Is B Hiç Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Alayasin Habibullah Tawasana Bismillah Wabilladi Rasulullah Rasulullah Wabilladi Ujahidilila Di ahlel Bec empat Ya Allah Joga pinggir minumnya Kopi Kopi ditanam Di pinggir kali Ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan Kita siapa lagi Kalau bukan, siapa lagi Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Habib Bismillah Wa Biladih Rasulullah Wa Tulli Mujahidi Lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Jalan-jalan di pedesaan Desa aman bersih terjaga Sucikan hati tetapkan iman Merah putih Merah putih Mala Gati Dada Merah putih Mala Gati Dada Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Bi Bismillah Bi Bismillah Wa Biladih Rasulullah Wa Tulli Mujahidi Lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Salatullah Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Al-Ala Yasin Habibillah Al-Ala Yasin Habibillah Dawa Salam Bi Bismillah Wa Biladih Rasulullah Wa Tulli Mujahidi Lillah Wa Tulli Mujahidi Lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Minum kopi rasanya nikmat Beli tahu Di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat Dari Indramayu Untuk Indonesia Dari Indramayu Untuk Indonesia Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasa Dabimin Bismillah Dabarias Dabini Bismillah Ba Ledi horasu Lillah Ba L бу Jai Li Lila Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah Bi Ahlil Badri Ya Allah salu ala nabi Muhammad desa cempeh ngundang kusmiftah pak kubunana lumayan gagah adakah jahat senang beli najan gagah manu'i weh pak samat pak samat kecamatan lele yang ngundang kusmiftah pak samatnya kurus tapi gagah ada gajah makan gorengan walaupun gajah tidak urunan durunan adri sangoni adri sangoni ini rupanya yang paling elek maju jenengis apa kanjul umurnya pira 2-3 sudah nikah atau belum saya doakan segera nikah dengan janda janda anak 15 lumayan kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama adanya malam terusan iya ada janda disini randa cilik turunan indramayu berkasih uang ya janda 1-2-3-4-5 untuk beli apa kalau dikasih uang untuk beli apa kok makasih beli mobil lemah tante beli mobil yang nanti beli mobil kalau Gus Miltah jadi presiden tapi Gus Miltah orang nyalon Gus Miltah mencalonkan Pak Prabowo tak kasih 200 ribu lagi minta uang terus Pak kukunya tak kasih 100 ribu untuk jimat Pak camat jimat 100 ribu dan ramil 100 ribu camat jimat Pak bosek supaya pelayanannya bagus tak kasih jimat 100 ribu iya sugi oke ini Prabowo siapa maning belakangnya uangnya habis tinggal dolar saja dolar purun canggap misal pas yang ngomong purun terus pengajian amplopera jelas udah saya nyumbang untuk mejid siapa takmirnya Tuan DKM tak jumbang 100 dolar Singapura kan aku kaya-kaya kaya ini presiden keberiman saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi dua kali ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023 saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo kalau yang undang Menteri Pertahanan ini dolar pelan yang cempeh ya Allah murah ditawar dirampok sama DKM itu kalau dirupiakan 1.200.000 ini berartiwan edu jangan membadok ya apa-apa dibalik kegayaan eh anak kru TV BTV kita kasih sini 100 dolar untuk makan siang itu anak TV itu apa bu oh anak TV anak TV untuk makan siang 10 ya Pak loh 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 anak manin tolong saya diamankan saya mau pergi Banser jadi oke temen ya hai 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 oh diam semuanya nah rasu susuan met aku kamu berapa tadi isinya lima berarti berapa 25.000 25 kamu berapa 15 berarti berapa 75 berarti kamu minta 25 ke dia menang memudah senyong itu pengajian apa dirampok Untung aku kaya kamu berapa 1575 kamu berapa diam saja tak bayar menembah tenang kamu berapa kamu berapa eh apa-apa sosisnya seratus 100.000 terus berapa kamu Pira 1575 kamu berapa apa sedang porsi berapa kamu berapa 18 tekov mening kamu berapa kamu berapa kamu berapa kamu berapa kamu berapa eh udah nih kamu aja kamu apa udah belum Oh berapa eh berapa dah bubar ini apa maning susu susunnya bira satu berapa eh 5.000 berapa seratus aku bangkrut Bancar-bancar minum tuh Bancar eh sana-sana bagi Bancar sana bagi Bancar bagi Bancar ah kaya ini Pak Jokowi kaya ini Pak Kapori kaya ini Pak Kasat murah ditawar salu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah apa mani jaluk duit di presiden alhamdulillah beli roti dapatnya kodok pengajian ingin dramayu kaya ini dirampok apa kok cacau ini makan sosis gak apa-apa yang penting gue sebentar didoakan ya kemudian gue sudah panjang umur murah rezeki tambah istri kan aku setia setiap toko kan ada mata aneh kamu berharap ya yang janda yang paling tua yang paling tua tadi gak ngacong sekarang ngacong umurnya berapa Mbah ini berapa umurnya pitong puluh itu berapa umurnya berapa belum 70 kalahin 70 kalahin 70 ya yang 70 sini yang 70 sini kamu ngapain yaudah sini dua orang aduh momen dan disini dulu nunggu yang tua satunya akademen singong kan Uwes Uwes sudah-sudah-sudah oke temen janda nendramayu ya ebtv bangkrut nyong eh oke temen udah aja ditong ditong berapa sudah ini aja sini ditong bantar berapa ser janda-jandanya ini eh melu-melu ngapa dong tua melu berapa 13 ya Allah kasih semua Kiai sukiho aduh ya Allah pengajian dirampok sudah cukup yang disini tadi nggak mau ngacong Uwes sudah seret para pengajian-pengajian nanti tadi nggak ngaku janda sekarang aku tak usah ngaduk sudah-sudah-sudah ini aja sudah sudah-sudah-sudah sudah-sudah sudah-sudah Oh jatuh itu jatuh tambah maning nah ini apa maning nah lagi bukan janda melu-melu maning sudah-sudah salu alami mohammad alhamdulillah ngomong maning ngomong maning ngomong maning alhamdulillah lanjut nah kembali ngerasani kanjik nabi mohammad salallahu alaihi wa sallam maka nyuan sewu kalau dilihat kanjik nabi itu 25 tahun jadi nabi eh jadi pedagang baru setelah beliau kaya jadi nabi maka sebenarnya pak pandan ramilnya tak kasih tahu idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat jangan jadi pejabat baru kaya itu saja oi musmenang nabi mohammad kaya dulu baru jadi presiden baru jadi khalifah baru jadi nabi makanya saya bersyukur pak sebelum saya dikenal orang banyak saya sudah punya rumah saya sudah punya mobil saya sudah punya tabungan berarti apa? orang gak curiga kalau Gosmi tak uangnya banyak gara-gara jadi kiai karena sebelum jadi kiai terkenal Gosmi tak sudah punya uang tanya sama Hercules saya kalau minta uang sama maung Hercules pasti dikasih tapi saya gak pernah minta saya bilang Hercules gak usah ngasih abah uang tapi cukup lah Hercules banyak sedekah setiap kami sore Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim kalau Ramadan maung Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim ayo pak kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap reman setiap kami sore itu ngumpulkan 100 anak yatim 50 anak yatim itu mau ngerkules makanya dulu pak saya ketika mau bangun pesantren mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu istri saya tanya Beb kan istriku cantik emangnya janda tua Indra Mayu kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat kok bangun rumah dulu kenapa? karena saya punya pikiran kalau saya bangun medjet dulu baru bangun rumah pasti akan terjadi fitnah fitnahnya apa? kak dapet turangan semen dari medjet ngembangun rumah tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun medjet tidak akan terjadi fitnah kenapa? soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing lakoni adem ayam sing nyawang kakean canggam betul? maka rumah saya berdiri saya sudah punya mobil saya membangun rumah bikin pondok pesantren maka hari ini anda lihat pondok pesantren gratis makan sekolah belajar di pondok pondoknya gusmiftah semuanya gratis makanya kalau anak Indra Mayu mau mondang gak punya biaya silahkan dipondokkan tempat gusmiftah gratis saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules dihadiri sama Pak Erick Thohir dihadiri sama Mas Hibran saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis yes okay besok tanggal 8 ini saya membuatkan acara orang kampung karena kampung saya itu 60% katolik pak yang malam minggu gak ikut pengajian saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja 60% orang katolik ikut saya besok konser ada Deni Caknan Bagindas Waro Widowati yang cerama gusmiftah bintang tamunya Pak Minhan Pak Prabowo semuanya gratis kenapa? karena saya pernah miskin maka saya bilang saya itu memberi bukan karena saya kaya tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita Pak Ku kanjeng Nabi itu kaya Pak maksud saya apa? orang Islam itu mindsetnya harus dirubah jangan bilang orang Islam itu miskin gak apa-apa salah kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda mas kawenya berapa Bu? 20 ekor unta kalau satu unta harganya 50 juta berarti mas kawenya kanjeng Nabi berapa? 1 miliar ayo makanya hari ini kalau kita ngomong kita harus sama dengan kanjeng Nabi pasti gak bisa kalau harus sama berarti banser 25 tahun harus sudah kaya kalau harus sama banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun kalau Siti Khoti jam 40 tahun mohon maaf penampilannya masih kaya gadis belia lejanda Indramayu 40 tahun hmm STNK setengah tua neng kewer kewer satu lagi setengah tua lemu gino gino bahkan tadi yang berdiri disini ada yang STMM setengah tua meh modar gak bisa pak fakta ini membuktikan apa? walaupun kanjeng Nabi itu uswatun hasanah kita tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng Nabi orang mesti bisa pak contoh pak dan ramil yang paling gampang ya apakah kita harus sama persis dengan kanjeng Nabi? oh enggak leh contoh kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? pakai tiga jari pertanyaan saya apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai tiga jari sama seperti kanjeng Nabi? tergantung yang dimakan apa kalau tadi kaya pakku makan roti bisa tiga jari makan buras bisa tiga jari tapi kalau sedang makan bubur ayam cirebon ya enggak harus pakai tiga jari jangan sok-sokan sunah rasul pakai jari melonyoh jempolmu loh betul? makanya mohon maaf kita itu tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng Nabi maka kalau melihat Nabi lihatlah dalam empat hal berapa bu? empat tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya malah pamer copot malah mudah-mudahan ketinggalan pakai lagi pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin kalau pakku cincinnya kelihatannya batu nisan batu nisan ini kalau pak camat merah ya jelas batu kuburan sama berarti kalau aku kan beda kalau aku kan beda pamer matanya bang kan wong suki janda bayi sangoni kuwu bayi sangoni camat ia cincin jemani ya nunggu aku jadi mentri saya tidak mau jadi mentri Pak Prabuogus tolong bantu saya bisa jadi mentri tidak mau cukup jadi da'i saja biar bisa bersama bapak ibu sekalian ya pak ya masuk Menteri Agama Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahmanas nggak menarik nggak menarik kiyainya lontre kusmitah nah menarik kiyainya grip kusmitah ah menarik kiyainya kusmitah menarik ya menarik mau banter sama nurun mate mata udah perwakilan banter perwakilan grip sini satu-satu vokalis yang kami vokalis tadi kan hadros udah udah kasih 500-500 12345 grip ya kalau temen-temen ya masuk ke kalau kita melihat Nabi sini suka bumi berapa jam Pak lima ya lima berarti harus segera berangkat ini saya saya ini malam ini harus ke Sukabumi besok pagi Jakarta jam 7 terbang ke Bali saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Bali terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali tanggal 8 harus pulang karena konser tadi di pondok sama Pak Prabowo penting doakan Gus minta sehat ya mudah-mudahan Pakku nikah lagi ya dengan janda yang paling tua kalau Pakku nikah dengan janda yang paling tua bisa dipastikan yang mati Pakku dulu karena berpotensi Pakku keracunan keracunan apa susu ke luar sana nah kalau berbicara lakotkan ala kumfirosu lilai uswatun hasanah ini ngaji tolong lihatlah Nabi dalam empat kriteria berapa Bapak Ibu empat yang pertama Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang kedua Nabi Muhammad sebagai orang Arab yang ketiga Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang keempat Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni empat hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Hai cempeh 6 September pengajian yang GI nya dirampok saya itu dimana-mana bagi-bagi duit kemarin ulang tahun bagi-bagi duit ya Alhamdulillah uang saya nggak habis-habis aku bingung sombong amat padahal Pakku nggak pernah berbagi tapi enteng Pak Camat pada bay kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk jawab sorry saya gemuk karena makan nasi daripada kamu kurus makan hati Iya berarti Bu Camat makan nasi Pak Camat makan hati subhanallah subhanallah langsung haus camatnya pura-pura minum yang pertama kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa artinya apa ya terbentuk seperti manusia seperti kita walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa karena sebagai manusia biasa kanjeng kanjeng Nabi itu punya hobi kalau bahasa orang Jogja itu apa Pak Kelangenan kalau orang Cirebon apa ya orang Indramayu apa ya hobi ya hobinya kanjeng Nabi itu apa makan daging kambing pertanyaan saya apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti kanjeng Nabi jawabannya tidak Anda yang kena penyakit setruk darah tinggi ya enggak usah makan daging kambing kayak kanjeng Nabi woi setruk darah tinggi malah makan wadus Hai cempe cepat mudare tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu emah mamah mamah iya Habib Lutfi itu usianya 76 tahun sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing pertanyaannya kok bisa Gus Iya karena beliau punya resep apa resep sehatnya Habib Lutfi setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit 30 menit setelah makan baru minum kalau Pak dan Ramel kan enggak makan minum makan minum maka perutnya bertumpuk lemak karena makan minum Habib Lutfi dan itu 30 menit berhenti baru makanya beliau sehat padahal usianya 76 tahun Nabi Muhammad suka makan daging kambing orang Indramayu tidak harus apalagi kalau kere nanti pengen makan kayak kanji Nabi makan kambing kere malah maling bahaya dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi kaki depan bagian kanan setelah diteliti sama dokter itu ternyata paling rendah kolesterol tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu kalau diundang akiko nggak usah takon ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem me garim badok betakon nggak bahaya tahitulah jadi tidak harus sama makanya Pak hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-rubah contoh empeng itu halal apa haram halal tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat kolesterol jerauan itu bagus tapi bagi saya jerauan itu tidak bagus apalagi jerauannya usus itu nggak bagus jerauannya rempelah nggak bagus nggak bagus pelet nggak harus sama contoh rokok siapa yang bawa rokok kalau saya nggak ngerokok rokok itu orang NU hukumnya makroh orang Muhammadiyah haram tapi orang NU juga punya fatwa rokok bisa menjadi haram ketika di rokok sama orang yang punya penyakit jantung yang di rokok sama ibu-ibu hamil itu bisa berubah kalau Pak Kuhu Pak Camat Pak Danramil Pak Kaposek sudah mulai mengurangi rokok mengurangi rokok warganya itu Pak Kaposek baru telpon minta rokok kalau Gus Miftah Alhamdulillah dari kecil nggak pernah merokok ibu-ibu kalau cari menantu senang yang rokok apa tidak Gus Miftah orang merokok itu nggak bisa tua karena masih muda sudah mati merokok itu ditakuti sama maling ditakuti sama anjing kenapa karena batuknya tidak pernah berhenti 15% orang meninggal karena merokok berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok bapak saya itu perokok berat saya kasih buku bahaya merokok dibaca langsung seminggu kemudian berhenti berhenti membaca kalau saya nggak merokok Pak Danramil nggak bisa saya dipaksa merokok nggak bisa jangka saya itu terlalu suci saya itu kalau minum kopi Pak kalau nggak panas nggak bisa minum teh kalau nggak panas atau es sekalian nggak bisa jadi kalau dingin-dingin biasa itu Pak saya mutah padahal saya gaul di dunia malam tiap hari lihat orang mabuk saya lihat orang pakai narkoba orang mabuk ya sama sekali nggak tertarik kalau lihat janda cantik melihat ya lumrah lah yang ngajari saya siapa Pak Kuhunana makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik ustuatu wakabe Tua-tua lemu-lemu kemayu-kemayu itu aja wajahnya glowing kakinya belang-belang buah pelimbing di atas gedek raine glowing tung kake melentek yang kedua Nabi Muhammad sebagai orang Arab sebagai orang Arab kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab namanya jubah pertanyaan saya apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti kanjeng Nabi jawabannya tidak makanya boleh pakai sarung boleh pakai celana kayak Pak Caman boleh pakai jin setan demit iblis kayak Pak Kuhu aku kewaya aku pakai jin rapantes sop muda lo sop kau boleh pakai baju seperti Banser boleh kayak Pak Baju ansor boleh pakai batik boleh pakai kaos boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh lebih mahal bajunya Pak Lurah boleh pakai sarung boleh pakai seperti yang saya pakai yang saya pakai ini namanya apa Bu Kulot Cangkeme Kulot 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 ini namanya apa Rok Cangkeme Rok Kie arane tok rung katok sarung dari depan kayak sarung dari belakang kayak katok kinyong buka gaya ini Bu Caman kayak gaya boleh pakai batik boleh peci itu peci Islam apa peci apa songkok nasional songkok nasional berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak enggak makanya boleh pakai belangkon kan belangkon saya ini dililang belangkon paling mahal sedunia saya jual belangkon untuk muktamar NU di Lampung dibayar 900 juta belangkon ninyong sangat 100 juta eh kebalik ya pentole ini ngarep ini pas kemarin muktamar Lampung bu belangkon saya saya jual saya sumbangkan laku 900 juta belangkonya saja 900 juta apalagi sarungnya ini apa maning ilmunya goblok malah isin karena aku jadi malu sarungnya baik keren apalagi enggak 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 bahaya tah pelan-pelan pak sefir jadi orang indramayu enggak harus sama pakai jubah kayak kanjang nabi enggak wening ngedok pasir enggak kali kok ngangguk jubah ya bisa little body sini tegatel kelebon wedi pekerjaannya menek pohon kelapa cari degan kok pakai jubah ya beluluknya nambah lorok beluluk kok hijau ya enggak harus sama nah dua lagi yang ketiga nabi muhammad sebagai nabi dan rasul sebagai nabi dan rasul nabi muhammad punya khusus siah pribadi contoh bapak ibu indramayu kalau tidur membatalkan wudu apa enggak batal kalau kanjik nabi tidurnya tidak membatalkan wudu kenapa karena nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya mata batinnya tidak tidur kalau orang indramayu begitu tidur itu batal karena kalau kajik nabi mohon maaf tidurnya menghadap ke kiblat kepalanya di utara kalau di indonesia ini kakinya di selatan menghadap ke barat tangannya untuk bantalan sampai bangun posisinya tetap sama tapi kalau orang indramayu mau tidur tangannya dimana bangun tidur tangannya di mana aku mau tidur tangannya di kepala begitu bangun tidur tangannya di kepala bawah alasannya atis malah bisa tangan turut malah hanya keli naik pacamat yaa kayak gini jadi itu saja kita beda pak dengan nabi nggak mungkin bisa sama contoh lagi sholat duha bapak ibu indramayu sholat duha hukumnya apa sunah kanjeng nabi wajib sholat witir bapak ibu indramayu hukumnya apa sunah kanjeng nabi wajib zakat kanjeng nabi bani hasim haram menerima zakat indramayu rame-rame golet zakat begitu siapa yang janda nggak berani ngacong saya mengeluarkan uang semuanya ngaku janda ada yang ngacong cuma 2 yang maju 15 jadi nggak sama lagi pak soal itu saja nah kalau terkait ibadah yang nomor 4 kanjeng nabi terkait dengan ibadah kita wajib sama dengan kanjeng kanjeng nabi contoh kanjeng nabi dawo solatlah kamu sebagaimana aku sholat maka sholatnya orang indramayu harus sama dengan sholatnya kanjeng nabi hajinya orang indramayu harus sama dengan hajinya kanjeng nabi saya itu bersyukur bapak ibu alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji saya kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya bapak ibu mertua istri saya saya belum daftar eh saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama rafi ahmad karena rafi ahmad juga mau berangkat haji minta yang bimbing gusmipta eh gusmipta bisa berangkat rafi ahmad nggak bisa berangkat akhirnya saya haji bersama bapak ibu mertua sama istri saya haji kita harus sama dengan hajinya kanjeng nabi bapak ibu indramayu yang belum haji saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah semoga orang indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah madinah bapak ibu indramayu turung rampong kesamu nggak mati tapi kita doakan pak kuhu mudah-mudahan panjang umur jadi orang sedunia mati pak kuhu hidup sendiri kalau pak camat kita doakan masuk surga pertama kali amin berangkat setelah sulat maghrib tapi kalau pak dan ramil sama pak kaposek mereka pasti orang baik saya doakan dan saya berwasiat tolong pak dan ramil sama pak kaposek jangan dikubur sebelum mati jadi yang nomor satu sampai nomor tiga tadi kita tidak harus sama dengan kanjeng nabi tapi yang keempat harus sama dengan kanjeng nabi sudah jam setengah enam saya mau perjalanan ke sukabumi saling mendoakan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi insya Allah jandanya amin dapat uang lagi besok kalau saya pengajian kelelea lagi saya tidak akan bawa uang saya tidak akan bawa uang saya tidak akan bawa uang atau saya tidak akan bawa uang Nur Muhammad Salah La ilah Hasbi Rabi Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Semua panitia dan masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh